Intro Untuk merawat kesehatan keluarga serta strategi pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif Mendorong masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Karimun untuk dapat memelihara dan menjaga kesehatannya Serta dapat mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan kemandirian Seusai membuka penilaian tim toga dan akupresur, Bupati Karimun Haji Aunu Rafiq menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka menerima kunjungan ibu-ibu tim penilai toga dan akupresur Mulai dari administrasi, kelengkapan-kelengkapan, dimana Kabupaten Karimun masuk 4 besar tingkat nasional dalam perlombaan kelompok asuhan kelompok mandiri Dalam rangka menerima kunjungan ibu-ibu dan tim penilai toga dan akupresur tingkat nasional Dimana Kabupaten Karimun merupakan 4 besar secara nasional dalam rangka lomba kelompok asuhan mandiri toga dan akupresur Sementara itu, Ketua Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga atau toga dan akupresur kunyit asam Sugiyar Ningsi memaparkan timnya sudah mempersiapkan untuk penilaian tingkat nasional ini Dengan segala usaha dan persiapan-persiapan sehingga harapannya dengan apa yang sudah dilakukan agar mendapatkan yang terbaik Memang karena kita masuk 4 besar tingkat nasional untuk tahun 2014 ini Dan kita sudah mempersiapkan untuk penilaian tingkat nasional ini dengan segala usaha kita Dan mudah-mudahan harapan kami dengan apa yang sudah kami lakukan bisa mendapatkan yang terbaik Dengan pelaksanaan penilaian toga ini, diharapkan Kabupaten Karimun dengan pusat toga di Selat Mendaun dapat merahih juara pertama Pembinaan asuhan mandiri, pemanfaatan toga, serta keterampilan dapat dilakukan melalui penilaian pemanfaatan toga dan akupresur Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Molana melaporkan